My mother was a brilliant, five foot tall, brown woman with an accent. Lahir pada 1964, kisah hidup Kamala Harris berawal di permukiman progresif di sekitar San Francisco, California. Ibunya, Shyamala Gopalan, adalah imigren asal India, sementara ayahnya, Donald Harris, dari Jamaica. Keduanya bertemu saat berkuliah di Berkeley. Berkeley saat itu adalah pusat kegiatan advokasi perdamaian dan HAM. Harris mengaku masih ingat dibawa ke demo saat masih balita. Pada tahun 1970, kedua orang tua Harris bercerai. Sejak itu, Kamala dan adiknya Maya hidup bersama ibu mereka. Carol Porter adalah teman semasa kecil Kamala Harris. Harris berkuliah di Howard University di Washington, D.C. yang mayoritas mahasiswanya berkulit hitam. Sebelum menjadi pengacara, ia menjadi jaksa penuntut di California sebelum maju sebagai calon jaksa agung San Francisco pada tahun 2002. Harris menang tipis dan semasa menjadi jaksa memperpanjang masa tahanan bagi pelaku kekerasan sambil mengalihkan warga yang pertama kali tertangkap atau terlibat kejahatan tanpa kekerasan ke sebuah program rehabilitasi. Pada 2010, Harris terpilih sebagai jaksa agung California dan antara lain aktif menggugat bank yang ditengarai terlibat praktik pinjaman menyesatkan, selain juga geng-geng kriminal. Pada 2016, Harris terpilih ke Senat AS dan menjadi suara vokal dalam isu imigrasi, layanan kesehatan, dan reformasi peradilan kriminal. Sepak terjangnya saat dengar pendapat membuatnya diakui dan dikenal di panggung nasional. Depada Pilpres 2020, ia kalah dalam pemilihan internal Partai Demokrat meski akhirnya dipilih sebagai cawapres mendampingi Joe Biden. Keduanya menang Pilpres dan Harris menjadi wapres pertama yang seorang perempuan dan dari etnis non-kulit putih. Di awal keberitahan Biden, wapres Harris ditugasi mengamankan perbatasan selatan AS dan bernegosiasi dengan negara tetangga AS di Amerika Tengah. Ini membuatnya menjadi sasaran kritikan. Sebagai wapres, Harris sering mewakili Joe Biden dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin dunia. Hanya beberapa bulan sebelum Pilpres, Harris akhirnya menggantikan Biden yang mundur dari pencalonan kembali. Begian laporan tim VOA.